Intro Bro, orang cerdas itu biasanya identik percaya sesuatu fakta Bukan katanya-katanya, tapi fakta yang terbukti Itu, biasanya orang cerdas identik seperti itu Tidak mungkin orang cerdas percaya dengan hal-hal yang tidak pernah terbukti Begini ya, supaya kamu pahami dulu Saya bukan Kristen Jangan kamu pikir, orang muncul di sini pasti agamanya kalau tidak Islam ya Kristen Saya bukan Kristen Saya bukan percaya kepada Yesus atau kepada Isa Yesus itu adalah tokoh rekayasa bangsa Yunani dan Romawi Isa itu tokoh hayalan bangsa Arab Sedangkan Mesias yang asli di abad 1 itu bukan dua-duanya Lalu saya juga gak pusing kok Orang mau menilai saya cerdas atau bukan Karena apadanya saya Itu tidak dipengaruhi oleh perkataan dan penelian orang Ya Ya gue demen itu bro Kecaya sesuatu fakta Bener itu gue setuju, harus ada faktanya Harus ada datanya Kan gitu bro Gue demen itu, setuju saya Bukan asal ngomong Bukan asal ngklaim Kan gitu ya Gue demen nih dong Contoh misalnya nih Membuktikan Yesus Tuhan Harus ada faktanya Dari kata-kata Yesus sendiri Kan begitu Nah menurut saya Faktanya Yesus gak pernah mengatakan dirinya Tuhan Nah Untuk mengungkul kecerdasan Dari mana Anda Saudara kita Kristen mengatakan Yesus Tuhan Sedangkan Yesus sendiri Gak pernah mengaku Tuhan Nah cerdasnya dimana Kalau masih tetap mengangkat Yesus Tuhan Datanya gak ada Gimana bro Enggak, jangan pusing mas Saya juga enggak membiarkan Anda pusing Kasihan kalau Anda pusing Jangan Mending tetap Anda dalam keadaan cerdas Dan tetap Dalam kondisi prima Mempertahankan keyakinan Anda Aku demen orang yang tetap teguh pada pendirian Ngomong apa adanya Tapi dengan catatan Jangan sampai Berbicara tidak ada fakta Kan gitu Kalau Anda menolak silahkan Itu hak Anda gitu Boleh kita diskusi lanjut bro Sebelum masuk Boleh memperkenalkan diri Saya Andi Saya Muslim Kalau Pak Togus Seperti apa gitu Silahkan Makanya Kalau sebelum diskusi Mau mengkanonkan Suatu kalimat Mau menyebut suatu kalimat Harus tahu pengertiannya Kan sudah berulang-ulang Saya katakan Pahami dulu Apa pengertian kata Tuhan Apa pengertian kata Allah Yesus jelas-jelas Tuhan Jelas-jelas penguasa Jelas-jelas Allah Jelas-jelas yang disembah Nah yang jadi pertanyaan Kalau berbicara akal Berbicara logika Berbicara Eh orang-orang yang cerdas Ya kan Syarat kecerdasan kan Kecerdasan kan Percaya fakta Nah Sekarang pertanyaan saya Ala SWT itu fakta enggak Bisa terbukti ada enggak Ada historinya enggak Dia pernah eksis Coba Buktikan kalau memang Ala SWT itu fakta Kalau saya bro Tanpa ketawa Serius Cerdas Fokus Itu the point Ayo bro Kita lanjut bro Perkenalkan diri anda dulu Kalau Yesus jelas-jelas Tuhan Jelas-jelas Allah Jelas-jelas penguasa Jelas-jelas sama pencipta Tentu dong bisa dibuktikan Melalui kecerdasan dan fakta Kan gitu bro Nah kalau hanya sekedar asumsi Ya saya mohon maaf Saya belum percaya Dimana sumbernya itu Untuk membuktikan Argumen Bro Herdi Ya tentu ada di Bible anda Tidak ada tempat lain Untuk mengambil Kecuali di Bible anda Rujukannya Dan yang paling penting lagi Kalau bisa Harus pernyataan Yang dianggap Tuhan Yang dianggap Allah Yang dianggap Sang penguasa Siapakah itu Harus pernyataan Yesus sendiri Itu baru palit Nanti saja Jangan sekarang Ini saya belum Selesaikan urusan saya Pagi ini Ya Oke gak apa-apa Pak Kenal ya Pak Tegu Saya Handi Saya demen Sama orang yang konsisten Memakai kecerdasan Tetap Teguh pada pendirian Tidak neko-neko Saya demen Pak Saya itu orangnya Lebih sehappy Berdialog sama Sepuluh orang cerdas Daripada Dialog satu orang bodoh Karena Orang bodoh itu Sangat berpengalaman Dengan kebodohannya Paham maksud saya Pak Kenal ya Pak Yesus berkata Di dalam Wahyu 21 E7 Barang siapa menang Ia akan memperoleh Semuanya ini Dan aku Akan menjadi Alanya Jelas ya Bro Yesus berkata Aku akan menjadi Alanya Dan ia akan menjadi Anaku Oke Bro Pirmannya kepada aku Pirmannya kepada aku Siapakah yang berpirman Siapakah yang menerima Pirman disini Pirmannya lagi Kepada aku Siapa yang berpirman Siapa yang menerima Pirman Siapakah aku Disitu adalah Alpha Omega Itu saja Dijelaskan Ini ayat Bisa di Bedah Saya ulang ya Pirmannya lagi Kepada aku Siapakah yang berkata Disini Pirmannya lagi Kepada aku Itu pirman dari mana Kepada aku ini siapa Dan aku ini siapa Disini ada dua Objek Bro Dua identity Bisa dijelaskan Bro Firmannya lagi Berarti bukan Berarti bukan pernyataan Yesus dong Ini pernyataan Yohanes Begitu Ini pernyataan Yohanes Kalau Anda maksud Yohanes memberi Kesaksian Berarti bukan Yesus yang memberi Kesaksian Katanya tadi Motto the point Ke orangnya yang Bersangkutan Yang berkata Sekarang Yohanes Dibawa-bawa Yang memberi Kesaksian Kita bedah lagi Bok Pirmannya lagi Kepada aku Siapa yang menerima Pirman Siapa yang memberi Pirman Siapakah aku Disini adalah Alpa Omega Jangan bawa Yohanes Saya maunya Minta Yesus Yang berkata Aku ini Yesus Berpirman Aku Yesus Ini adalah Alpa Omega Aku ini Yesus Adalah Tuhan Aku ini Yesus Yang patut kau Sembah Aku ini Yesus Yang menciptakan Alam semesta Aku ini Yesus Yang menciptakan Manusia pertama Adan dan Hawa Kalau gak ada Ya sudah Selesai Maksudnya bro Yesus berkata Kepada Yohanes Lalu ditulis Oleh Yohanes Iya kan Itu perkataan Yesus Kepada Yohanes Firmannya Lagi Kepadaku Maksudnya Firman Yesus Kepada Yohanes Ku Yohanes Firmannya Lagi Kepadaku Firman Yesus Kepadaku Ku Yohanes Itu bro Yohanes Mencatat Apa yang Yesus katakan Yesus berkata Akulah Alpha Omega Barang siapa Menang Aku akan menjadi Alanya Aku ini Yesus Aku akan menjadi Alanya Dan ia akan Menjadi anakku Gitu bro Oke baik Saya ikutin Jadi Yesus Berfirman Kepada Yohanes Berarti Yesus Percaya Kepada Yohanes Bahwa Yohanes Kau tulis Sini Ini Firmanku Yesus Mengaku Aku adalah Alpha Omega Kan begitu ya Jelas ya bro Baik kita Ujilah Saya ikutin Saya gak mau Banta anda Anda sudah Mengatakan Yesus Berkata Kepada Yohanes Bahwa Ini aku Yesus Tulis Yohanes Aku ini Alpha Omega Begitu ya bro Setuju dulu Jadi Yesus Berkata Kepada Yohanes Yohanes kau Tulis Inilah Pirmanku Kau tulis Aku ini Yesus Aku adalah Alpha Omega Yang awal Dan yang akhir Kata Yesus Kepada Yohanes Betul ya bro Bro Yesus Berkata Akulah Alpha Omega Lalu bro Mau banta apa Iya bener Yesus berkata Yesus mengakui dirinya Aku adalah Alpha Omega Ditulis oleh Yohanes Yohanes Menulis Yesus memberitahu Kepada Yohanes Oh Yohanes Lu tulis ini Kata gampangnya ya Yohanes Lu tulis ini Ini aku Yesus Adalah Alpha Omega Yang awal Dan yang akhir Kata Yesus nih Yohanes Lu tulis Nah Kan begitu Ini wahyu Perjanjian lama Atau perjanjian baru bro Wahyu Aku belum tau ini Serius Ini wahyu ini Perjanjian lama Atau perjanjian baru Lalu 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 Bro Mau komplain apa Disitu Bro Mau sangga apa Ya udah setuju ya Kalau Kalau Yesus Alpha Dan Omega Apakah betul Yesus Yang menciptakan Alam semesta ini Yang namanya Alpha Omega Yesus Paling awal Yang namanya Paling awal Bro Pasti dia yang menciptakan Segala sesuatunya Setuju Pasti setuju ini Mari kita cek Apakah betul Yesus Yang menciptakan Alam semesta ini Termasuk manusia Kita sinkronkan Ini ayat Bener gak ini Gimana bro Bisa dibuktikan Tentu dengan Sistem penciptaan Alam semesta Struktur Penciptaan Alam semesta Bener gak disitu Ada kata Yesus Silahkan bro Begini bro ya Jadi sebelum Yesus lahir Dia itu adalah Sang firman Ya Dia itu Allah Dia itu YHWH Sebelum Yesus Nampak Dalam wujudnya Sebagai enak manusia Dia itu adalah YHWH Sang firman Ya Makanya Yesus berkata Sebelum Abraham Jadi Aku sudah ada Jadi Yesus ini adalah Sang kekekalan Yang nampak Dalam wujud Kemanusiaan Begitu bro Saya bertanya dulu Kepada Anda Biar cepat Sebelum Yesus lahir Ya Dia Yesus Alpha Omega Waktu dia Ber Alpha Omega Ini Dia namanya Siapa Dipanggil Siapa Dipanggil Siapakah Yesus ini Dalam hal Alpha Omega Sebelum dia ada Di buka bumi Siapakah Namanya Dipanggil Apakah dia itu Namanya kan YHWH Disebutkan Namanya YHWH Aku YHWH Hah Tidak ada Juru selamat Selain daripada aku Aku YHWH Lalu Ulangan Namanya tempat Dengarlah Hai Israel YHWH Itu ala kita YHWH Itu esah Ya Jelas ya bro Oke Jangan berbicara dulu Setelah Yesus Ada di muka bumi Bro Yesus Alpha Omega Kita bicarakan dulu Awalnya ini Kita berbicara awal dulu Jangan dicampur-campur Jadi Nama Yesus Sebelum lahir di bumi Waktu dia mengatakan Waktu dia dalam posisi Alpha Omega Awal ini Belum terjadi apa-apa Namanya YHWH Atau Allah Atau Yesus Coba disingkronkan dulu Ambil satu nama bro Sebelum tercipta Segala sesuatu Yesus Alpha Awal Dia paling awal Sebelum ada apa-apa Dia ada duluan Namanya siapa Yesus YHWH Apa Allah Tentukan dulu Satu nama bro Baru kita masuk Jelas ya Maksudnya ya Kan sudah dibilang bro Sudah dijelaskan Sebelum Yesus nampak Di dalam Wujud kemanusiaan Dia adalah YHWH Nama sebutannya adalah YHWH Yahweh Yehova Itu nama sebutannya Oke Yahweh Yahweh Yehova Baik Kita cek Kita cek Bisakah Anda membuktikan Awal YHWH Ini YHWH Ini yang menciptakan Alam semesta Struktur penciptaan Alam semesta Apakah YHWH Ini yang menciptakan Pakai YHWH Terus ya bro Jangan Ganti-ganti nama lagi Bisa Anda buktikan Kalau YHWH Ini Atau YHWH Ini Yang menciptakan Alam semesta Dan manusia Yaudah Gak usah panjang-panjang bro Kita fokus udah YHWH Satu Satu nama kita pakai YHWH Jadi nama Yesus Sebelum dia di bumi Namanya YHWH Baik Kita cek Bener gak Ini YHWH Yang menciptakan Alam semesta Bisa kita cek bro Struktur penciptaan Alam semesta Bisa kita cek Apa saya Nge-upload Ayat kejadian Apa Anda Apa saya Yang upload Ayat kejadian Apa situ Yang upload Ayat kejadian Kita cek Apakah disitu Ada YHWH Apakah bener Sistem penciptaan YHWH itu Kita cek bro Saya upload Apa Anda yang upload Saya tahu Kamu bro Kamu kan Menggunakan Terjemahan Allah Elohim Lalu Dijelaskan Siapa Elohim Siapa Sesembahan Dijelaskan kan Sesembahan itu Nama sebutannya Adalah YHWH Yod He Waw He Ya kan Bukan Allah SWT bro Cari tahu bro Yang Allah itu siapa Elohim yang menciptakan Allah yang menciptakan Itu siapa Sebab ada banyak Allah Di dalam dunia ini Dan dijelaskan Allah yang menciptakan Nama sebutannya itu YHWH Ya kan Bukan Allah SWT bro Allah SWT itu jauh Dari kata mungkin Bukan Bukan Allah SWT Sebab Allah SWT Tidak memiliki Nama sebutan YHWH Tidak ada Ya kan Ini gak usah Langsung Langsung Dari point bro Fokus ke YHWH Ya bro Fokus ke Yahweh Apakah di kejadian Satu itu ada yang Namanya Yahweh Saya tanya dulu Anda Gampang kalau sama saya Kecuali Anda mempersulit Diri sendiri bro Apakah di kejadian Satu penciptaan Alam semesta itu Ada yang namanya Yahweh Atau tidak ada Kalau ada kita teruskan Kalau tidak ada Di situ kejadian satu Tertulis Elohim Nah Yang jadi pertanyaan Kan ada banyak Elohim Elohim mana yang menciptakan Kan dijelaskan Di kejadian 2 ayat 4 Elohim yang menciptakan Itu YHWH Nama sebutannya YHWH Jadi Elohim itu Bukan ala SWT bro Terjemahan Indonesia Memang menguntungkan Islam Tetapi secara histori Tidak ada sangkut pautnya Dengan ala SWT Begitu bro Oke gak usah Jangan bertanya bro Jangan bertanya Baik Jadi Tidak sinkron Pernyataan Anda Yang menyatakan bahwa Nama Yesus sebelum ada Atau alfa Atau awal Adalah YHWH Terbukti sudah Bahwa Anda keliru Karena Penciptaan alam semesta Itu tidak Ada namanya Yahweh Ada Elohim Ya Kenapa Anda gak menyebut saja Elohim dari awal Leluh Jadi terbukti Anda keliru Sorry bro Anda keliru Sekarang Saya kasih kesempatan ke Anda Tetap Berpegang teguh Yahweh Atau mau diganti Elohim Silahkan Bro jangan lompat dulu Kayak duanya Kita ini berbicara awal bro Yang namanya awal itu Yang pertama dulu Jangan lompat dulu Kayak yang kedua Santai bro Amah Andi enak ini Terstruktur Terprogram Eh enak kalau sama Andi bro Nggak neko-neko gitu Sopan Santun Cerdas Ilmiah Terpercaya kalau sama Andi bro Fokus dulu Jangan lompat Yang kedua Yang satu aja belum bro Saya kasih kesempatan ke Anda Gitu loh Karena ini berbicara awal Belum berbicara Omega Awal Anda mengatakan namanya Yahweh Setelah dicek Di kejadian satu Nggak ada nama Yahweh Hanya Elohim Anda mau ganti Yahweh menjadi Elohim Atau tetap Dalam pendirian Pendapat semula Jangan lompat-lompat Nah Elohim itu Adalah Yahweh Makanya kamu baca Di ulangan 6 ayat 4 Dijelaskan disitu ya Dengarlah Hai Israel Yehweh itu Elohim kita Yehweh itu Elohim kita Yehweh itu esah Sudah ngerti? Ngerti belum? Kenapa enggak Anda Awal katakan Oh Elohim Yahweh juga Anda menyebut nama satu kok bro Anda hanya menyebut Nama satu Yahweh Tidak pernah Anda menyebut Elohim Baru kali ini gitu loh Setelah saya upload ayatnya Baru Anda menyatakan Oh Yahweh itu Elohim juga Berarti Yahweh itu Elohim juga Yahweh itu Yesus juga Dilih sampai sini dulu ya Yahweh itu Elohim juga Yahweh itu Yesus juga Setuju apa enggak nih? Anda kok lompat lagi ke ulangan sih bro Aduh Jangan mempersulit diri sendiri bro Fokus aja kejadian satu dulu Jadi di roba ya Yahweh itu Elohim juga Yahweh itu Yesus juga Ini aja dulu dijawab Apakah benar Yahweh itu Yesus juga Elohim Yesus juga Jadi dulu bro Fokus dulu Jangan lompat-lompat Kayak jauh Ini berbicara awal Jangan berbicara tengah dulu Awal Bumi belum terbentuk Yesus paling awal Kita berbicara awal dulu bro Jangan lompat ke tengah Apalagi ke ujung Terstruktur ini sama Handi gitu Jadi saya ulang ya Yesus itu Elohim juga Yesus itu Yahweh juga Betul apa salah? Saya tidak melompat Saya membantu kamu bro Supaya kamu mengerti Tentang histori Tentang sejarah Kamu kan kelihatan disini Tidak mengerti Tidak paham Apa itu Elohim Apa itu Yahweh Kan dijelaskan Jelas di dalam ulangan 6 Ayat 4 Berbunyi Dengarlah Hai Israel Yahweh itu Elohim kita Yahweh itu Ehhad Sudah ya Yahweh itu Elohim kita Yahweh itu Ehhad Apa itu Elohim? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Itu Allah Apa itu Allah? Pengertian luasnya Pada garis besarnya Allah itu adalah sesembahan Artinya IHWH itu sesembahan kita Paham gak bro? Sudah dengan detail Saya menjelaskan Terlalu bro Kalau tidak paham Gak usah dibantu Saya udah ikut Gak usah dibantu Pengertian Udah ngerti saya Tujuan kamu Udah Gak usah pakai ulangan Segala Udah Langsung Iyakan aja Yesus itu Elohim juga Yesus itu Yahweh juga Betul apa salah? Saya tidak lompat Saya mau membantu kamu Bro Supaya kamu mengerti Nah Elohimnya Orang Israel itu siapa Nama sebutannya Kan ada banyak Elohim Di dalam dunia ini Ada banyak Elohim Tahu gak? Banyak Elohim Banyak Adonai Di dalam dunia ini Banyak Ya? Nama sebutannya Yahweh Tentagramnya Yodhe Wawhe Itu Bukan ala SWT bro Ya? Paham ya bro? Gak usah dibantu Udah ngerti saya Ini langsung Iyain aja Iyain aja Apakah Yesus itu Elohim juga? Apakah Yesus itu Yahweh juga? Yahweh Elohim Yesus sama? Saya ulang Yahweh Elohim Yesus Apakah itu sama? Atau berbeda? Bro gak usah dibantu saya Saya udah ngerti Anda tinggal Komitmen aja Apakah Yesus Yahweh Elohim Itu sama Atau berbeda? Saya ulang Apakah Yahweh Elohim Yesus Itu Sama Atau berbeda? Makanya saya bantu jelaskan Pertanyaan kamu saja Salah bro Elohim itu kata jamat Elohim itu bukan tunggal Him 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 Itu jamat Makanya saya bantu jelaskan Lah kalau tidak tahu Dengar bro Jangan Membuktikan seolah-olah tahu Tapi tidak tahu Him Itu jamat Elohim Jamat Bukan kata tunggal Waduh Begini aja deh Langsung Yang menciptakan Alam semesta ini Siapa? Langsung aja Sebut nama Terserah mau sebut Berapa nama Yang menciptakan Alam semesta Kita berbicara awal Yang menciptakan Alam semesta ini A. Yesus B. Elohim C. Yahweh Atau ada pendapat lain Langsung aja bro Gak usah diterangkan ke saya Langsung aja Yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia A. Yesus B. Elohim C. Yahweh D. Silahkan Ada jawaban lain Silahkan Langsung Tidak poin aja bro Langsung Tidak poin aja bro Langsung Siapakah yang menciptakan Alam semesta Siapa yang menciptakan Alam semesta Tidak poin aja bro Langsung bro Nah Yesus kan mengaku Dia Elohim Dia Allah Elohim kan Allah Diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia kan Diterjemahkan Allah Kan sudah saya buktikan Di awal Di dalam Wahyu 21 Ayat 7 Barang siapa menang Ia akan Aku akan menjadi Allahnya Dan ia akan menjadi Anakku Yesus kan mengakui Dirinya Elohim Yesus mengakui Dirinya Allah Yesus mengakui Dirinya yang Pantas disembah Itu bro IHWH itu apa Pengertiannya Nama sebutan IHWH itu Apa pengertiannya IHWH itu Pengertiannya Adalah Juru Selamat Nah pertanyaannya Apakah Yesus Juru Selamat Iya Lukas 2 ayat 11 Hari ini Telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan Di kota Daud Sudah Selesai Game over bro Yaudah jawab aja Langsung bro Yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia Tinggal dijawab Siapakah yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia Silahkan disebut Langsung Sebut satu nama Jangan banyak nama bro Yang mencipta itu satu Silahkan bro Kan sudah dikatakan Elohim IHWH Yang menciptakan Allah yang Nama sebutannya IHWH Yang menciptakan Bukan Allah SWT bro Jadi bukan Yesus ya bro Jadi bukan Yesus Yang menciptakan Alam semesta Dan manusia ini ya bro Boleh disimpulkan Nah Yesus itu kan Wujudnya yang sudah Nampak Menjadi Propenemnya Yesus ya bro Yesus ya bro Artinya Juru selamat Yahweh IHWH Artinya Juru selamat Ya Di dalam dunia ini Tidak ada Juru selamat Tidak ada dua Juru selamat Hanya satu Juru selamat Yaitu IHWH IHWH Itu nama sebutannya Dalam eksistensinya Sebagai roh Yesus ya bro Masih ya bro Itu nama Propenemnya Dalam eksistensinya Sebagai wujud Sebagai anak manusia Begitu Jadi roh itu Diam di dalam wujudnya Di dalam baitnya Yaitu Yesus IHWH itu IHWH Rho Rua Diam di dalam baitnya Baitnya itu adalah Kemanusiaan Yesus Tubuh Kemanusiaan Yesus Selesai bro Begitu cara memahaminya Kok jadi lompat-lompat bro Pertanyaan gampang kok Anda bersulit diri sendiri loh Saya bertanya ulang deh Jawab praktis aja bro Apakah Yesus juga Yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia Apakah Yesus juga Yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia Jawab aja bro Gampang kok ini pertanyaan Kalau begitu Saya tanya lagi Anda Gampang Ada berapa Kepribadian Ada berapa Kepribadian Ada berapa Oknum Ada berapa Identiti Yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia Apakah identiti itu Masuk kategori Yesus Silahkan Fokus bro Sama gue bro Waktu ini Waktu bentar lagi Jam belas Semua salah duhur ini Bro Fokus bro Ada berapa Identiti Ada berapa Pribadi Ada berapa Oknum Yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia Gampang bro Pertanyaannya Jangan berkelukesah Kepada Pak Erie Kesah aja Pak Berkelukesahnya Nanti saya bantu Kan sudah dijelaskan Roh dan wujud Roh itu Diam di dalam Baitnya Diam di dalam Wujudnya Baitnya Wujudnya Makanya Yesus berkata Kepada orang-orang Yahudi Rombaklah Bait suci itu Aku akan Mendirikannya Dalam tiga hari Nah orang Yahudi Dengan orang-orang Islam Kan tidak mengerti Apa yang dimaksud Oleh Yesus Yang dimaksud Oleh Yesus Bait adalah Wujudnya Tubuhnya Itu Jadi dua Oknum Jadi oknum pertama Roh Oknum kedua Tubuh Nah roh ini Diam di dalam Baitnya Menjadi satu Diam selama-lamanya Di dalam Baitnya Itu Di dalam Dua Samuel 7 Ayat 13 Sampai 14 Dikatakan kan disana Jadi Jangan salah Bukan dua Oknum Wujud Dua Oknum Satu Oknum Roh Nah roh itu Diam di dalam Tubuh Nah kalau Anda Tidak punya tubuh Ya Anda mati Pasti bro Ya paham ya Tak perlu saya aja Seperti anak TK ini bro Penjelasannya Ya terus Apa pertanyaanmu Coba Saya layani Anda Coba-coba Apa pertanyaan Anda Oh iya Itu Bantu Herdi aja Yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia Siapa bro Menurut Anda Pertanyaan sama Kepak Herdi Yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia Yang Menurut Anda Siapa Yang menciptakan Langit dan bumi Adalah Elohim Elohim Bukan Allah Mau buktinya Mau buktinya Jadi yang menciptakan Alam semesta Dan manusia Adalah Elohim Artinya bukan Yesus ya Yang menciptakan Ya Deal ya Berarti bukan Yesus yang menciptakan Alam semesta Dan manusia Deal ya Bukan gak nyambung bro Kamu yang gak Mampu memikirkannya Kan sudah Saya bawakan Ayatnya Di dalam kitab saya Bahwa Yang awal Dan yang akhir Alpha Omega itu Adalah YHWH Lalu Yesus Mengatakan dirinya Alpha Omega Di dalam kitab Wahyu Ya Jadi Kalau memang itu Ada dua Alpha Omega Tidak mungkin Hasim itu Berbohong Hasim itu Membuat Sesuatu Statement Yang kontradiksi Tidak mungkin Karena Hasim Itu Eksistensinya Adalah Ro Ruah Yang masuk akal Masuk dalam Orang-orang cerdas Berpikir Ro itu Diam di dalam Wujud Dia masuk akal Masuk akal Kok saya disuruh Berpikir Orang situ Yang menjawab Ada berapa Identiti Yang menciptakan Alam semesta ini Ya ada Berapa pribadi Ada berapa Oknum Satu Dua Tiga Empat Tinggal dijawab Ini bukan Sistem kerjasama Yang saya tanyakan Saya tanyakan Nama Yang menciptakan Bukan Sistem Lu masuk ke Sistem Ya Pertanyaannya Siapa Anda mengatakan Elohim Belum masuk Sistem penciptaan Pak Belum Jadi Anda Lompat-lompat Yang Sama saya Itu gampang Saya ulang Yang menciptakan Alam semesta Menurut Anda Adalah Elohim Artinya Bukan Yesus Yang menciptakan Clear Apa Anda Mau banta Makanya Kamu harus Belajar Bro Cari tahu Pengertian Itu Elohim Apa Yahweh Itu Apa Ya kan Di dalam tanah Itu banyak sekali Penyebutan Elohim Yahweh Adonai Eloah Elaha Banyak Tapi itu semua Hakikatnya satu Roh Begitu bro Bukan zat ya Nah kalau Allah SWT kan zat Jadi dari situ saja Sudah beda Lalu kenapa Kamu Mau mengklaim diri Mau memaksakan Bahwa Hasim itu Ala SWT Bahwa itu Ala SWT Tercatat dalam Alkitab Lah Eksistensinya saja Sudah beda bro Ya Sudah ya Kok saya yang belajar Orang saya yang bertanya Bro Situ dong yang belajar Menjelaskan kepada saya Gitu loh Saya bertanya gampang kok Kita ini berbicara Masih awal Anda sudah keblinger bro Serius Gitu loh Fokus saja bro Ada berapa Identity yang menciptakan Alam semesta itu Ada satu Dua Tiga Empat Apakah Yesus juga Masuk dalam Penciptaan itu Nah ini baru Berbicara nama loh Belum ke proses ini bro Berbicara nama Baru berbicara awal Gitu loh Eh bro Di jawab bro Ada berapa Identity yang menciptakan itu Apakah Yesus Iku terlibat Penciptaan alam semesta Dan manusia Ya Baru Baru nama yang disebut ini Belum proses Ya Ayo silahkan Bro bukan Bukan bertanya Tapi membanta Tidak menerima penjelasan Loh kapan taunya Kapan belajarnya Kalau dijelaskan balik Membanta Ya kan bro Kok ngawur Anda yang gak bisa jawab kok Kok ngawur Awal Dan akhir Alpha Omega Baru menyebut Nama yang menciptakan Belum proses Gitu loh Saya bertanya Nama yang menciptakan Saya gak bertanya Proses Gitu loh Anda Langsung ke proses Gitu loh Anda udah menjawab Elohim Saya keras cek Itu kalau Anda Menyatakan Elohim Yang menciptakan Alam semesta ini Dan manusia Itu artinya Yesus gak ada Namanya disitu Yesus gak terlibat Gitu loh ya Tapi Anda Masih kayaknya lagi Gitu Ayo diperjelas Apakah Yesus Namanya juga ada Menciptakan alam semesta Atau hanya Elohim Ini Anda Kok ngawur Anda jawab ini Saya terima Penjelasan Anda bro Tapi penjelasan Anda Itu Anda gak 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 Gitu loh Coba jawab bro Ada berapa sih Identity yang menciptakan itu Satu Dua Tiga Empat Apakah Yesus ikut terlibat Menciptakan alam semesta Baru menyebut nama ini Belum proses bro Gampang kok Kok gak dijawab Kenapa Kan sudah saya katakan Yang menciptakan itu YHWH YHWH itu Roh Ruwa Dan roh itu Dan ruwa itu Diam di dalam Baitnya Baitnya itu Yesus Tubuh Yesus Itu Selesai Dan dia diam Di dalam baitnya Sampai selama-lamanya Gak paham-paham Terjadi kamu bro Oke baik Saya gak pernah Mengklaim loh Kalau Allah SWT Ada dalam Bible kamu loh Jangan menambah Yang saya gak katakan bro Tolong Jangan ditambah-tambah Gitu Anda saya minta Fokus nama Yang menciptakan Tapi gak mau Gitu loh Fokus Kenapa anda Gak Merasa happy Menentukan satu nama Sampai cipta Saya tanya Siapa aja Gitu loh Baik Kalau anda memang Sudah tersudut disitu Boleh saya simpulkan Sendiri bahwa Yesus Elohim YHWH Itu sama Setuju dulu ini ya Yesus YHWH Elohim Itu sama Benar apa salah pak Gimana Bro Herbie Iya Tapi faktanya kan Menjurus kamu Seperti itu bro Dengan mengutip Kejadian satu Lalu Kalau tidak mengklaim Itu apa maksud Dan tujuannya Mengutip Kejadian satu Kata ala Kata ala Terjemahan itu Apa maksudnya Hehehe Kalau saya gak Mengutip Kejadian satu Saya mengutip Apa bro Bro Saya kalau gak Kutip Kejadian satu Struktur sistem Pencipta alam semesta Di bawah Kamu Saya kutip Apa Untuk Saya menghindari Pitna Menghindari Sesuatu Yang tidak Masuk akal Dari awal Kita udah sepakat Harus cerdas Palit Disertai data Yang palit Nah saya Kutip lah Ayat kamu Untuk Memuktikan Benar gak itu Yesus Alpha Omega Kelirunya Dimana Justru anda Yang sepanjang Perdebatan Anda mengalami Kesulitan Menyebut Satu nama saja Penciptaan Anda sudah Keblinger Inilah sulitnya Bro Kalau anda itu Beran Apa namanya Mengenal Atau memakai Istilah Trinitas Inilah sulitnya Kalau Yesus Anda seterahkan Dengan Elohim Dengan Yahweh Enggak mungkin Setara Anda memasukkan Yesus disitu Anda kesulitan Belum lagi Yang disembah Nabi Musa Saya belum kesana ya Enggak mungkin Yesus Kita fokus Kejadian satu Gimana bro Kita Bahas Kejadian satu Anda punya waktu Kita cek Apakah Ayat ini Benar Atau enggak Gimana bro Lanjut Curhat om Dia lagi curhat Sabar aja om Kasian dia Dia lagi curhat Oh curhat Oh orangnya curhat Yaudah Saya paling malas Orang curhat Mengaku pinter Cerdas Tapi Ilmunya gak ada Oh saya itu santai Santai kok Saya gak emosi Cuma gue itu Malas melayani Orang dungu Seperti Anda Semua ini Ya Gitu aja Ya kalau gak emosi Kenapa gak jawab Karena dari awal Mengatakan Dia menciptakan Alam semesta Elohim Clear kan Berarti saya bertanya balik Berarti kalau Elohim Yang menciptakan Berarti bukan Yesus dong Setuju apa gak Setuju gak Kalau bukan Yesus yang menciptakan Sesuai dengan Pernyata Anda Gimana Setuju apa gak Sama gue aja Lo emosi bro Gak bisa jawab apa-apa Jangan terlalu takabur Sombong bro Sama saya aja Anda gak bisa Ngapain-ngapain Kecuali emosi Ujung-ujungnya Nanti Anda nangis Gini 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 Bukan saya tidak Membuka postcard Anda Atau menjawab Pertanyaan Anda Tapi karena Anda Tapi karena Anda Tidak tahu Bagaimana Alam menciptakan Langit dan bumi Maka saya Anda langsung ke proses bro Jadi perlu berbicara proses Saya minta tentukan dulu Siapa nama yang menciptakan Itu Baru ke prosesnya bro Kan gitu Anda udah menyatakan Elohim Saya setuju dengan Anda Artinya bukan Yesus yang menciptakan Kalau udah deal Kita masuk ke prosesnya Saya ajak Anda ini Cerdas Step by step Jangan lompat-lompat Kayak kodok Yang sedang kepanasan Oke Anda mau cerdas Apa Anda mau lompat Silahkan Gini aja Gini Tolong Panggilkan Allah subhanahu wa ta'ala Minta Jawaban Kepadanya Apakah Rauh itu Benda mati Dan apakah Yang tidak Mempunyai Rauh Adalah Benda mati Benda mati Ada dua benda Satu Patung Dua Batu Sama hambanya Sama hambanya Lo udah kelengar Nangis Kayak kodok Kelaparan Gak boleh Kakabur gitu Bro Coba kalau saya Meminta balik Enggak Enggak logis Itu Ayo Tentukan dulu Siapa itu Yang mencipta Elohim Apa Yesus Jangan terlalu jauh Nanti kau jatuh Demikianlah perdebatan Antara Bro Herdi Dibantu dengan Temannya Bernama Laskar Kristus Semoga Kau muslimin Dan muslimat Dapat Mencernah Dengan baik Bahwa Betapa rumitnya Betapa sulitnya Ajaran Trinitas itu Sehingga Membuat Penganutnya Pengikutnya Mengalami kesulitan Dimanapun berada Termasuk dalam Arena debat ini Semoga Bermanfaat Untuk kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax